Forum Komunikasi Madrasah Swasta dan MKKS SMP Swasta Kota Malang menyampaikan unak-unak kepada Ketua DPRD Kota Malang I.M.D. Rian Dian Nakartika pada Senin 15 Agustus. Usai ini Ketua Forum menjelaskan pengelola Madrasah Swasta dan SMP Swasta di Kota Malang bahwa banyak lembaga pendidikan yang tidak beruntung di tahun ini. Bahkan kata usai ini ada beberapa sekolah yang tak mendapatkan siswa sama sekali. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang. Ada Sylvia Nita yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sylvia. Selamat siang, pembunyian dan pesta yang terdapat di video. Dari malam saya melaporkan tentang kebiakan pertemuan Forum Komunikasi Madrasah Swasta dan MKKS SMP Swasta di Kota Malang. Pada intinya pertemuan dengan Ketua DPRD dan beberapa anggota DPRD itu untuk mengeluhkan tentang mereka masih kesulitan mendapatkan siswa baru pada tahun ini. Dan tahun ini mereka merasa paling sulit mendapatkan siswa sehingga mereka menyampaikan berbagai unek-unek termasuk menyoroti tentang jumlah rombel SMP negeri yang cukup banyak. Dan mereka juga ingin dilupatkan dalam kajian terkait kuota atau rombel di SMP negeri. Menurut mereka jika dari rombel tidak maksimal di SMP negeri, sejauhnya dari sisanya itu akan mengalir ke SMP swasta. Sejauh ini memang data terkait lulusan SDM ini di Kota Malang masih simpansiun. Ada yang menyatakan 14 ribu per tahun, ada yang 12 ribu per tahun. Sementara serapan di SMP negeri cukup besar dan belum lagi ke MTS negeri. Dan sisanya ke sekolah-sekolah swasta atau madrasah swasta itu sudah minim sekali. Mereka berharap dalam pertemuan dengan Ketua Dewan itu memberi solusi sehingga ada pertemuan dengan para pihak misalkan dengan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kementerian Agama sehingga pertemuan mereka di Dewan itu tidak sia-sia atau hanya cuman menyampaikan peluang tapi tidak ada solusinya. Dari Ketua Dewan juga, Ketua Dewan Ima Durian Diana Katika juga menyatakan ada pertemuan lagi yang bisa mempertemukan dengan para pihak sehingga mencari solusi agar PBDB pada 2023 dan juga memberi angin segar atau memberi SMP swasta dan madrasah swasta itu mendapatkan siswa kembali. Pada intinya mereka ingin kembali mendapatkan siswa seperti zaman-zaman sebelumnya di mana SMP swasta juga kebagian dan madrasah swasta juga kebagian siswa dari nilisan MI atau SD swasta atau SD di Kota Malang. Selain itu juga disoroti soal UKD atau ujian kompetensi dasar yang diadakan Dinas Pendidikan Kota Malang di mana itu diberlakukan untuk SD dan MI di Kota Malang. Tujuannya untuk menyaring siswa yang ingin masuk SMP negeri dengan jalur prestasi nilai. Hal ini juga disoroti tidak menguntungkan sekolah swasta karena siswa dikirim seperti ke sekolah negeri. Sementara lembaga-lembaga swasta juga banyak apalagi jika SD atau MI yang siswanya tidak ikut itu kepala sekolah juga harus memberikan surat pernyataan dan dari orang tuanya juga harus menyampaikan pernyataan juga. Dari hasil pertemuan terakhir, hasil pertemuan tersebut pada akhir acara diserahkan berbagai data dari forum komunikasi madrasah swasta dan SMP swasta di Kota Malang dan diharapkan ini oleh mereka bisa memberi masukan ke Dewan sendiri juga. Ketua Dewan merasakan juga bahwa selama ini hanya mendapatkan informasi satu sisi terutama dari Dinas Pendidikan dan tidak mendapatkan perimbangan dari sekolah swasta. Demikian kita. Di sini kita tadi menampung mereka hanya mendapat sembilan ratusan siswa dari 83 sekolah SMP swasta. Nah ini tentu saja memprihatinkan sehingga hanya mereka akan hidup dari siswa. Tapi di satu sisi permintaan masyarakat kan sudah tertanam main date ingin sekolah di isim ke suatu negeri. Nah di sinilah kita lihat hati bahwa Ayu berseng di situ. Tapi syaratnya tentu saja sekolah-sekolah swastanya harus dibekap penuh oleh sekolah negeri sebenarnya dengan memberikan stimulansi mulan anggaran atau biasiswa. Nah tadi kan kita ada anggaran Pemkot Dinas Pendidikan biasiswa untuk anak SD dan SMP. Tapi itu kan untuk sekolah negeri. Kenapa sekarang tidak diberikan untuk sekolah swasta saja? Itu kan membolehkan sepanjang itu warga Malang, warga kota Malang. Nah ini coba tadi nanti akan kita temukan lagi cari promolesinya akan kita panggil Dinas, kemudian KESRA dan BAPEDA akan kita atur dari segi anggaran mana BPD kita yang bisa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!